Hai semuanya, balik lagi di Podman, Podcast Management. Nah, malam ini kita mau wawancara lagi nih dengan topik yang berbeda dan arah sumber yang berbeda. Nah, di sini udah ada bersama kita nih, Kak Shafel. Hai, Kak. Halo, Kak. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Baik, baik. Kalian gimana? Abis UTS. Baik-baik aja. Survive-survive ya kita ya, guys. Alhamdulillah lah. Semoga nilai kita memuaskan semua. Dapat semua. Amin. 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 Oke deh. Nah, mau... Oke, sebelumnya. Kak Shafel perkenalan dulu nih, dari angkatan berapa? Prodi apa? Gue dari angkatan 2018, jurusan manajemen. Nama gue Sylvania Shafel. Biasanya dipanggil Shafel. Nah, denger-denger nih katanya Kak Shafel suka banget musik ya. Awal suka musik itu gimana sih ceritanya? Terus kenapa kok bisa sampai suka musik gitu? Kalau awal suka musik sih emang dari keluarga papa ya, keluarga papa itu hampir rata-rata emang bisa main musik. Kalau nggak main musik, bisa nyanyi gitu. Jadi, awal suka musik itu ya karena ngeliat papa, jago main gitar. Jadi, waktu kelas berapa ya, kelas 3 SD itu udah main gitar, diajarin sama papa gitu sih awalnya. Sama kalau misalnya dulu berarti, kalau pas SMA atau SMP atau SD gitu, pernah ikut ekskul atau komunitas gitu yang memang kayak misalkan main perkusi lah gitu, drum atau ada band atau nyanyi gitu, atau main instrumen, atau pernah ikut lomba nggak sebelumnya? Atau sekarang-sekarang ini ya gitu? Kalau untuk main musik ya, itu sih waktu SMP pernah ikut ekskul gitar sih. Cuman kalau ikut apa, kayak lomba atau gitu, belum pernah. Karena emang, maksudnya main gitar ini tuh, sampai sekarang belum jadi keseharian gitu loh. Baru-baru ini doang, main ukulele jadi keseharian. Paling sih kalau main-main musik tuh cuma di gereja, isi acara gereja kayak ngisi acara Natal, acara-acara ulang tahun gereja gitu sih paling. Wah, berarti asik bener ya. Asik banget. Nah, itu tadi kan ada ekskul ya. Itu berapa tahun ya? Dulu? Ekskul tuh waktu kelas 1 SMP sampai 2 SMP. 3 SMP udah nggak ikut lagi, udah fokus ujian. Oh gitu, iya, iya. Sama. Kayak gue dulu juga sama. D, ini, kamu nggak boleh ikut ya ke organisasi, kamu bolehnya ekskul aja. Oh iya, siap. Iya gitu. Oke deh. Dinda, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih kayaknya. Silahkan, Mbak. Kalau genre musik terfavorit itu, apa sih, Kak? Ya, buat kakak ya, genre musik favorit kakak? Kalau aku sih lebih suka jazz ya, karena dari dulu tuh papa suka banget jazz, jadi ngikut aja gitu suka jazz genrenya. Cuman ya untuk pop, terus kayak indie gitu juga masih masuk sih, masih suka-suka aja. Cuman kalau untuk rock itu kurang. Nah, kalau misalnya dari genre musiknya tadi, itu ada nggak sih lagu gitu? Lagu terfavorit Kashavel gitu? Boleh dari tahun 80-an, mungkin 90-an, kita nostalgia dulu, atau 2000-an, atau sekarang-sekarang nih. Atau mungkin ada, kalau misalkan ada festival-festival, musik gitu. Ada nggak sih lagu-lagu yang membuat lo jadinya excited gitu, untuk beraktifitas kembali, segala macem. Ada nggak itu? Kalau untuk lagu favorit sih, kalau buat apa ya, genre jazz tuh banyak ya sebenernya. Cuman kalau kayak lagu-lagu buat apa ya, buat kayak cover gitar atau cover ukulele gitu sih, kebanyakan artis-artis yang masih underrated gitu loh. Jadi kayak belum ada di papan atas gitu. Jadi biasanya gue cari-cari atau suka nontonnya di YouTube gitu. Soalnya mereka emang masih underrated banget gitu. Jadi inspirasinya dari mereka sih sebenernya. Oh iya ya, bener-bener. Jadi ibaratnya kita tuh, kalau misalnya lagi down gitu ya, atau butuh, ah gue harus butuh mood booster apa nih, bisa tuh kita dengerin lagu gitu ya. Biar merimpresi pikiran kita. Kalau lagi belajar ya, suntuk, ketiduran, ya Anda bisa dengerin musik kan gitu ya. Iya, betul. Iya. Kalau menurut Kak Syafel nih, kalau misalnya musik itu jadi wujudnya tuh wujud manusia gitu. Musik kan selama ini kan kitanya cuma denger aja ya. Kalau misalnya musik itu tandanya ya, jadi manusia. Nah itu kira-kira kalau menurut Kak Syafel itu, dia itu karakternya seperti apa ya? Apakah dia adalah sosok yang friendly menurutmu, terus dia super orangnya, loyal, segala macem. Terus kira-kira kalau dari artisnya tuh siapa gitu yang menggabarkan kalau musik tuh jadi orang? Dan kenapa alasannya bisa kayak gitu? Kalau diwujudin sebagai orang ya, itu kayaknya lebih ke friendly deh. Karena kan musik kan maksudnya dia harmonikan, jadi siapapun bisa nerima gitu loh. Kalau untuk orang yang mencerminkan itu, mungkin bagi setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue ada artis namanya Tomis, itu dia pemain musik. Dia juga musisi, jazz gitu dia main gitar. Dan gue terinspirasi juga dari dia gitu. Wah mantap, keren banget nih. Nah kalau menurut Kak Syafel, satu kata atau satu kalimat lah yang gambarin kerennya musik, jiwanya musik, itu apa sih kira-kira? Apa ya? Kayaknya lebih ke pemenuh keseharian gak sih kalau menurut gue, kalau misalnya bagi pemusik ya, itu sebagai, kalau bagi mereka itu sebuah passion, pasti itu pemenuh keseharian mereka sih menurut gue gitu. Nah ya, bener banget. Bisa-bisa-bisa. Nah coba nih, kayaknya Dinda nih semakin menyimak ya. Kayaknya pasti banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan nih. Coba Mbak Dinda, silahkan. Aku penasaran banget nih Kak, waktu musik apa sih, atau lagu apa yang pertama kali banget kakak dengerin. Maksudnya kakak suka gitu, pertama kali denger. Kayak pas kakak dengerin itu, kakak jadi suka musik sampai sekarang gitu. Ada gak lagu atau musisi atau apa gitu? Kalau lagu pertama, aduh lupa ya gue, soalnya kan mainnya dari waktu SD ya. Tapi biasanya sih awal-awal lagu rohani gereja gitu sih awalnya, main gitar karena lagu rohani gitu. Cuman ya sampai sekarang ya gak rohani doang, banyak juga lagu-lagu jaman sekarang. Ada gak keinginan kakak buat narusin bakat kakak jadi sebuah karir atau masa depan buat Kak Syafel sendiri? Ada banget. Kayak sebenernya ini main ukulele itu iseng ya, kalau boleh curhat tuh kenapa bisa ukulele? Dari gitar ke ukulele? Itu tuh karena sebuah keisengan, jadi waktu itu tuh lagi apa ya, nemenin papa ke toko musik kan. Terus abis itu ada ukulele tuh berjejer gitu kan. Terus kayak, ih pingin deh, eh yaudah dibeliin gitu kan. Nah dari situ belajar ukulele. Terus awal-awal emang main kan, cuman kayak waktu SMA, apalagi kuliah, itu tuh udah jarang megang gitu. Terus waktu itu megang lagi tuh karena tahun lalu pingin nge-cover lagu Natal pake ukulele gitu kan. Jadi itu sebenernya pingin banget jadiin main ukulele atau gitar tuh jadi apa ya, jadi passion gitu loh. Jadi pengen pingin banget narusin bakat gitu. Tapi kalau untuk ukulele sih ya udah oke ya kalau sekarang, cuman pingin banget beli gitar listrik lagi. Jadi pengen nekunin permusikan itu di genre jazz gitu, biar ikutin papa gitu loh. Wih, keren juga ya. Setelah udah ada planning, jadiin musik sebagai karir juga. Keren, keren, keren. Iya. Kak Syafel mau nempilin nggak? Mantap, ayolah kakak. Bisa sih, kita sama mendengar nih, penasaran banget. Boleh kan kakak? Boleh, boleh. Boleh. Asik. Mau berapa lagu nih? Wih. Boleh. Wajak juga boleh. Kita jabahin. Lo jual, lo beli. Boleh, boleh, boleh. Lagu pertama, apa nih? Yang mau dibawakan nih apa nih? Mainnya pake gitar atau pake apa? Pake ukulele. Pake ukulele. Iya. Boleh. Silahkan. Ini lagunya dari Budi Doremi. Judulnya Melukis Senjak. Oke. Oh, on camera. Eh, nanti ini bisa di-cut kan ya? Bisa. Ini nggak cut nanti. Bisa kok. Gak usah on camera, mu. Iya, iya, iya. Semua ya. Kalau suaranya sembir, bilang ya. Soalnya biasanya suaranya sembir gitu kalau berbarengan. Oke. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Kau berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau tak berjuang, menakukan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemani dia. Bapak sualanku Izinkanku Bukis senja Bahwa Bukis senja Mendengar kau Diceta Nangis Tidak bawa Biar ku Bukis senja Bahwa kau Bintang-bintang Untuk damani Bintang-bintang Hingga kau Bahagia Tadah Keren Keren banget Sumpah keren banget Gak nyangka Sampai lu bisa nyanyi Semua orang bisa nyanyi Semua orang bisa nyanyi Tapi kalau gue yang nyanyi Dia gemar Lagi dong Terus ini ada yang mau bahas Lagi enggak Ada yang mau ditanya Oh ini Beneran ini bisa dikatkan Tapi Gue gak tau cara nyanyi Bisa Yaudah Yaudah Ini gue langsung Manya lagi aja ya Boleh Bentar Ini dulu dong Apa Ini dulu Apa istilahnya Apa sih istilahnya Cooling down Apa sih Wah keren banget Gitu-gitu juga Oh Oh iya Kan ceritanya gitu Ini keren banget Sumpah Gak nyangka bisa nyanyi Keren Sumpah keren Gak nyangka Sampai bisa nyanyi Lu bilangnya gak bisa Kayaknya kita harus Buat acara Bakat Anak Himan Gak sih Biar kita bongkar semua Bakat Bakat Nah Oh Omar tuh jago Jago banget Omar Jago kan main gitar Omar Tapi gitar listrik Iya Iya Oke gue lanjut yang Bagian Itunya ya Yang bagian keren Ini segala macem Tapi sebenernya udah sih Tadi gue udah ngomong kayaknya Ya Yaudah Tiga Dua Satu Wah gila Keren banget Mantap Mantap banget Mantap banget Semoga Gue doain Kedepannya Kak Shavel Makin sukses Kedepannya Dalam Mencari karir Nanti semoga Karirnya juga sukses Kalau misalkan Mau bermusik juga Semoga Karirnya Tampak sukses Amin Dan buat kita Semua Nah Gue punya pertanyaan Lagi nih Buat Bintang tamu kita Yang spesial hari ini Jadi Nah Kan Kalau dari Sebelumnya Kan tadi Kita udah Nanya-nanya nih Perspektif Musik Secara Bagian kecilnya Dulu gitu Kalau menurut Kak Shavel Nah sekarang Yang mau gue tanyain tuh Sebenernya Isu-isu Musik Di Indonesia Sendiri Nah jadi kan Kalau di Indonesia itu kan Betul Banyak kan Acara Mencari bakat Gitu kan Misalkan Apalah Kebanyakan sih Di dunia Tarik suara ya Jadi menyanyi Ada juga dance Segala macam Tapi Lebih banyak Ke nyanyi Nah Kalau menurut Kak Shavel nih Kira-kira Kalau Dari acara-acara Pencarian bakat Kalau Kayak gitu Itu udah Efektif Dan efisien Belum sih Apalagi kan sekarang Lagi Pandemi kayak gini Semua serba online Gitu ya Itu menurut Kak Shavel Gimana tuh Kalau Perspektif buat Kedepannya tuh Oke gak sih Kira-kira Kalau buat Pencarian Eh pencarian Bakat ya Pencarian Bakat sih Kalau Sekarang Apa ya Maksudnya Maksudnya gimana Kania Gue gak ngerti Ya nanti nih Dikatanya Jadi Yang mau gue Tanyain itu Kalau menurut Kak Shavel Acara pencarian Bakat Di dunia Tarik suara Oh ditarik suara Ya Udah bagus Atau belum sih Itu satu Terus Yang kedua Kalau misalnya Bagus Kenapa Kalau misalnya Kenapa Alasannya Kalau pencarian Bakat Di Suara itu Menurut gue Udah bagus ya Kayak contohnya Indonesian Idol ya Itu menurut gue Udah bagus sih Kayak mereka Nanti Prospek Untuk karir Kedepannya tuh Udah ada gitu Dan banyak kan Udah banyak contohnya Terus cuman Kalau Yang kayak Contohnya ya Kayak Pamukas aja deh Gue tuh baru tau Pamukas tuh Dari TikTok loh Jadi kayak Apa ya Sebenernya banyak Orang-orang yang Punya karya bagus Cuman emang mereka Belum Terkenal Sama Semua orang gitu Belum Menjangkau Semua orang gitu Cuman kalau misalnya Pencarian bakat sih Menurut gue sih Sebenernya udah bagus sih Soalnya mereka Prospeknya pasti bagus gitu Tapi tergantung Acaranya juga sih Itu Menurut gue Oke banget Karena Kalau menurut gue juga Perspektif pribadi Itu Dengan adanya Apa ya Acara nih Acara pencarian bakat Misalkan di dunia Tarik suara itu Dapat Meng Upgrade juga Mengimprove juga Bahwa Negara kita ini Maju tuh Dari Berbagi sisi gitu Iya bener Jadi buat Panggungnya tuh Ini loh Ada Kita bukan Show off sih Kita Biar ke depannya Negara kita tuh Bisa lebih baik lagi Terus Ya diharapkan juga Para masyarakat di Indonesia Teman-teman kita semua itu Bisa punya prospek karir yang Jauh lebih baik lagi Daripada sebelumnya Dan pastinya Tingkat penganggurannya Mudah-mudahan Semakin Berkurang Amin Nah Terus Pertanyaan kedua Nah Kalau Menurut Kak Syafel Kan banyak ya Sekarang tuh Musisi Di Indonesia Ada yang Personal-personal Ada yang Soloist Ada yang Misalkan Personil Group band Nah kalau di Indonesia sendiri Menurut Kakak Itu Bagus gak sih Kalau misalnya kita Banding-bandingin nih Sama di luar negeri Itu Kira-kira Bagusan di Kualitasnya Bagusan di Indonesia Para musisi-musisinya tuh Atau group bandnya Atau Di luar negeri Justru Terus Itu Alasannya kenapa ya Hmm Kalau Dibandingin ya Pasti emang Kayaknya lebih maju Di luar negeri deh Cuman Indonesia Sampai sekarang kan Mereka juga Berusaha buat Apa namanya Kayak luar negeri gitu Maksudnya Banyak Artis-artis Sekarang yang udah Go international Juga kan Gitu Ya gak sih Ya Contohnya bener banget Kalau kita Tau nih Agnes Monica Tau ya Agnes Monica Namanya jadi Agnes Mo Iya Gue sebenernya Suka juga tuh Ngefans juga sih Sama Agnes Mo Juga Kalau kita Lihat kan Pasti Indonesia Dia menekuni dunia Acting Segala macem Dan salah satunya Dunia Tarik Suara Dan bahkan Pernah jadi Juri Di acara Salah satu acara Pencarian Bakat Waktu itu Di dunia Tarik Suara Di salah satu Stasiun televisi Nah itu menurut gue Menarik banget Dan bahkan Sekarang dia Udah Banyak banget Menciptakan Menghasilkan Lagu-lagu Yang bertaraf Go international Ya Dan itu Memuktikan juga Bahwa Indonesia tuh Kayak akan Generasi-generasi Milenial SDM Yang luar biasa Gitu ya Sayang banget Kalau gak kita Manfaatkan Itu Nah Gue mau nanya lagi Nah jadi Kalau dari Lagu-lagu nih Musik kan sekarang Cintrinya lebih banyak ya Ada jazz R&B Rock Pop Segala macem Bahkan ada yang Sempat digabung-gabung Nah Ada yang remix Dipake DJ Segala macem Nah Yang mau gue tanya tuh Kalau Menurut Kak Shafel sendiri Apakah Lagu-lagu Yang saat ini Di Indonesia itu Sudah Dari segi Apa ya Segmentasinya Dari segi Targeting ke Yang mau Dengerin lagunya Sama Positioning Soul dari lagunya sendiri Itu udah Mantap banget Belum sih Karena gue ini kan Bicaranya misalkan Dari Manajemen Pemasarannya Sebuah lagu itu kan Karena lagu itu kan Ya Pasti dong Pengen Didengar oleh Banyak Halayak Makanya Butuh yang namanya Pemasaran juga Nah kalau menurut Kak Shafel Seperti apa ya Kira-kira Pemasaran ya kan Berat ya Santai-santai Nggak ulangan ini Nggak ulangan Karena menarik banget Karena menarik banget Justru Kan kita tahu juga kan Kalau orang-orang Ah gue menerbitin lagu Cara pemasarannya gimana ya Nah kan gitu ya Terus abis itu Oh apa ya Dengan gue cuma Masukin di Youtube Akan Tersebar Sebanyak-banyaknya Tersebar luas Atau kurang Nah itu makanya Butuh Antisipasi Dari Strategi Kita di Segmentation Targeting Positioning Nah kalau menurut Kak Shafel Sendiri Gimana nih Udah ada bayangan Atau belum Kira-kira Oh Bayangan buat gue sendiri Gitu Iya Sama Menurut 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 tuh gimana Gitu Kalau Buat diri sendiri sih Malah Gue nggak mau terkenal Oh gitu ya Gue mau Iya mau Maksudnya Buat keseharian Buat konsumsi Sendiri aja Buat Ya Hobi Sebagai hobi aja Gitu Kalau misalnya Buat Dipasarkan Gitu Kayaknya Belum sampai ke situ Sih kan Oke oke Berarti So far so good aja ya Masih oke Oke aja ya Iya bener Nah gue liat sih Juga Dengan semakin Berkembangnya Era sekarang juga Makin maju Teknologi makin maju Segala macem Itu Sebenernya Makin bagus juga Toh Apapun itu Sumber dayanya Ya kita manfaatkan aja Biar ke depannya Jadi lebih baik Lagi Daripada sebelumnya Nah Ada pesan-pesan Nggak Buat Teman-teman kita Ataupun Para Musisi-musisi nih Mungkin kalau Dengerin podcast kita Menarik nih Ada nggak Pesan-pesan Buat Mereka Gitu ya Untuk Berkarya di Dunia musik Lebih lanjut Terus Menerus Termotivasi Dari adanya musik Gitu Ada nggak Pesan-pesan Buat Teman-teman Yang terpenting ya Yang pasti Terus berkarya Yang pasti Walaupun misalnya Ada Jatuh bangunnya Gitu kan Ya Ambil aja itu Sebagai pelajaran Ya Itu Lu juga Nggak Maksudnya Nggak secara langsung Kan Lu ngejalanin Hobi dan passion Lu gitu Jadi Jatuh bangunnya Itu Masalah biasa Yang penting sih Terus berkarya Gitu sih Mantap Biproduktif ya Iya Mantap Mantap Semoga Indonesia Lebih maju lagi Amin 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 Nah Boleh dong kak Closing nih Satu lagu aja Ayolah Boleh lah Boleh lah Satu lagu Ya Karena ini Bulan April Pas banget Jadi gue mau Nyanyiin Lagunya Virsa Judulnya April Yeay Oke Wait Mulai ya Ya Coba tanya hatimu Sekali lagi Sebelum engkau Benar-benar Perih Masih adakah aku Di dalamnya Karena hatiku Masih menyimpanmu Kisah kita Memang baru Selepas bentar Namun kesan terbikir Sangat indah Ku memang bukan manusia sempurna Tapi tak pernah berhenti mencoba Buatmu Buatmu tersenyum Walau tak pernah terbalas Bahagiamu Juga bahagiaku Saat kau terung Saat kau terung Berhenti Undak siapa Yang tersandar Tangan siapa Yang tak berhenti Ulang dong Ada omak gue Boleh-boleh Boleh-boleh Boleh Sorry ya Ram Bagus Masih ada enggak waktunya Enggak Waktunya mah bebas Maksudnya Ini supaya Enggak Enggak lebih dari sejam Kalau Spotify Ulang dari ref aja ya Iya boleh Boleh-boleh Saat kau terung Rampu Undak siapa Yang tersandar Tangan siapa Yang tak berhenti Ku yakin Aku Bahkan Sama Kau Untuk Meninggalkan Tidak pernah Lalu Nanti Karena Ku yakin Kau Akan Makasih Makasih guys Makasih banyak Kak Shafel Gila Keren banget Lama Makasih Lagi-lagi Gue besok Mau belajar Sama Nyanyi dikit Boleh ya Sama Gesternita hari ini Luar biasa Luar biasa Iya Nanti Kalau Misalnya Hima nih Hima M Ada acara Ajang perencarian Boleh nih Opening Meetingnya Opening acaranya Dari Gestar kita Dari ini Oh duet dong kan Duet Mantap Boleh 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 Gue tau nih Suaranya nih Berat Berat Iya Boleh Boleh Thank you Kak Oke Mungkin Kalau dari Indah Ada pesan-pesan Terakhir Untuk Kak Shafel Boleh loh Nah Untuk Kak Shafel Makasih banget nih Kak Udah ada di Podcast kita Udah mau Ngesharing Juga Tentang Hobinya di musik Nah semoga Apa yang Kak Shafel Sampaikan ini Juga bisa Menginspirasi Banyak teman-teman kita Untuk Berani Menunjukin Bakatnya juga Nah Makasih ya Kak Amin Makasih Thank you Kak Shafel Sukses selalu Dan sukses selalu Buat teman-teman Semua Iya Nah kita udah Sampai nih Di ujung Podcast kita Makasih Yang udah dengerin Podcast Hima Management Sampai bertemu Di podcast Selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.